Film ini menceritakan seorang gadis bernama Youngmi yang memiliki seorang penyelamat hidup. Apapun masalah yang dialami Youngmi, pasti dibantu dan diselesaikan oleh penyelamatnya yang dijuluki oleh Deddy Longlegs. Hai semuanya, selamat datang di UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Deddy Longlegs versi UBR Entertainment. Film diperlihatkan dengan seorang perempuan yaitu Cha Youngmi yang sudah ditinggal orang tuanya sedari kecil. Dan kini ia hidup sendiri. Tapi di sebalik itu ada seseorang yang kerap menolongnya hingga memberinya hadiah. Ia menjuluki orang itu sebagai Deddy Longlegs. Seseorang yang selalu diselidiki oleh Youngmi, namun hingga saat ini pun ia belum menemukan orang baik tersebut. Suatu hari Youngmi ingin membayar biaya kuliahnya dengan terburu-buru. Tak sengaja, ia malah menabrak seseorang tanpa melihat siapa orang itu. Sesampainya di kasir, ia kaget karena uang kuliahnya telah dibayar oleh seseorang yang misterius. Yap, sudah pasti itu adalah Deddy Longlegs. Youngmi berusaha kembali mengejar orang yang ditabraknya tadi, namun tak menjumpainya. Di sini, ia sadar bahwa ia tak sendirian dan berharap suatu saat nanti bertemu dengan orang baik tersebut. Waktu berlalu, kini Youngmi telah lulus kuliah dan diterima bekerja sebagai penulis di sebuah radio yang memang menjadi impiannya sejak dulu. Pagi itu, hari pertama ia bekerja di sana. Namun karena datang terlambat di hari pertamanya, rekan timnya yang sebagai penyiar langsung julid kepadanya. Tapi, Younggyu membelanya dan mengatakan kalau Youngmi akan membawa kesegaran untuk pertunjukkan tim mereka. Lalu, seorang wanita bernama Jongjong memperkenalkan dirinya. Singkat cerita, Younggyu mengantar Youngmi ke sebuah rumah lama yang bisa ia tinggali selama kerja tanpa uang sewa. Sebuah kamar yang penuh kenangan, bahkan masih ada lukisan seorang wanita yang mirip sekali dengan dirinya. Esoknya di kantor, harddisk milik Youngmi rusak, padahal semua bahan ada di dalamnya. Terpaksa, ia harus membuat ulang bahan untuk siaran. Karena kesal, penyiar memarahi Youngmi. Namun dengan lembut, Younggyu membelanya karena masih menjadi anak baru. Bahkan setelah siaran, ia masih dimarahi sebab lupa menulis pesanan acara. Saat kembali ke mejanya, ia mendapatkan cake dengan pesan dari Deddy Longlegs yang membuatnya bahagia. Jongjong yang melihat hadiah itu meminta Youngmi untuk menceritakan siapa pria itu. Dan saat itulah mereka menjadi teman. Scene berganti, penyiar sedang membacakan kisah cinta Deddy Longlegs yang merupakan kisah Youngmi sendiri. Youngmi berpikir kalau itu adalah caranya berbicara dengan pria itu. Malam harinya, Jongjong diminta ke rumah Youngmi karena ketakutan setelah menonton film horor. Dan ia menawarkan diri untuk pindah dan tinggal bersama Youngmi. Tentunya disetujui oleh Youngmi. Seminggu berlalu, Youngmi kerap mendapat kritikan pedas dari penyiar. Namun Younggyu selalu melindungi Youngmi yang membuat penyiar pada keheranan. Saat perjalanan pulang, Youngmi melihat penjaga perpustakaan yang pulang ke arah yang sama dengannya. Ternyata, ia tinggal di daerah itu juga. Lalu Youngmi menceritakan itu kepada Jongjong. Jongjong mengatakan pada Youngmi untuk mengajak orang itu berkencan. Namun Youngmi menduga jika ia telah memiliki pacar. Lanjut, saat Youngmi menulis narasi untuk siaran besok, tiba-tiba saja laptopnya mati. Terpaksa ia menggunakan komputer sang pemilik rumah tersebut. Tiba-tiba ada email masuk yang ternyata ditulis oleh sang pemilik rumah untuk dirinya sendiri. Sang pemilik rumah ternyata mengidap penyakit Alzheimer. Email tersebut menceritakan kalau sang pemilik rumah bernama Park Eun-hee sebenarnya diam-diam jatuh cinta dengan teman sekelasnya yaitu Hyun-jun tanpa pernah berkenalan. Agar bisa terus di dekatnya, ia berusaha untuk satu sekolah dengannya. Walaupun mereka tidak saling menyapa, tetapi ia senang bila terus melihatnya setiap hari. Sang pemilik menceritakan kalau orang yang dicintainya juga bekerja di stasiun radio dan ia mengikutinya. Namun tampaknya cintanya bertepuk sebelah tangan karena ia didiagnosa mengidap suatu penyakit yang mengakibatkannya harus kehilangan ingatan dan meninggal dunia. Sin lalu berpindah saat Jong-jung sedang kencan buta dengan orang yang sering teleponan dengan dirinya dan juga sering chattingan di aplikasi jodoh. Ternyata itu adalah rekan kerjanya sendiri, Yong-gyu. Saat makan malam, Jong-jung mengatakan kalau perutnya kecewa kalau makan berhadapan dengan orang jelek dan ia memutuskan untuk makan di sampingnya. Sepertinya Yong-gyu merasa kecil hati pada saat itu, namun tetap melanjutkan makan malamnya. Setelah itu, Jong-jung bersama Yong-mi pergi minum-minum. Yong-mi memperingati Jong-jung untuk berhenti bermain aplikasi itu karena ia tidak akan menemukan jodoh dengan cara seperti itu. Karena kebanyakan makan dan minum membuat Jong-jung mabuk. Tiba-tiba, ia melihat Jun-ho, petugas perpustakaan, dan mengajaknya untuk minum bersama. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan direktur di kantor itu yang merupakan pujaan hati Jong-jung. Mereka menyapanya dan direktur mengatakan kalau ia suka pertunjukan mereka. Setelah itu, Yong-mi pergi ke perpustakaan dan merequest sebuah CD. Namun, karena stok tidak ada, ia harus merequest CD itu terlebih dahulu. Yong-mi pun pergi ke sebuah toko musik untuk mencari CD itu dan kembali bertemu dengan Jun-ho, yang telah membeli CD itu juga hingga mereka ngobrol ringan sambil mendengarkan musik sembari menunggu hujan reda. Karena hujan tak kunjung reda, Jun-ho pun mengantarkannya pulang ke rumah sepayung berdua. Aw, so sweet ya guys! Saat di kantor, Yong-mi yang melihat Yong-gyu bertanya tentang rumah yang ia tempati pada dirinya. Namun, jawaban Yong-gyu tidak memberikan banyak informasi. Lalu Yong-mi pun menemui HRD dan mencari data siapa pemilik rumah itu. Namun, tetap saja tidak mendapatkan informasi. Kemudian, Yong-mi berniat untuk menyiarkan email itu dan Jong-gyu menyetujuinya. Karena dengan begitu, ia bisa saja tahu siapa pria tersebut. Di sisi lain, cerita-cerita dari email itu pun dibacakan di siaran radio. Saat itu, Yong-mi kembali ke perpustakaan dan Jun-ho pun memberikannya CD yang direquest-nya beberapa hari lalu. Tidak hanya itu, malamnya mereka juga pulang bersama. Kisah-kisah dari email itu terus dibacakan melalui radio. Dengan cepat, cerita tersebut menjadi favorit para pendengar. Dan mereka merayakannya dengan makan-makan bersama. Esoknya di kantor, Yong-mi mendapatkan sebuah hadiah berupa boneka beruang raksaksa. Saat hendak menaiki lift, ia melihat direktur dan menatapnya curiga kalau dia lasangde di long legs. Saat sampai di bawah, ia menabrak Jun-ho karena susah payah membawa boneka beruang besar itu. Dan Jun-ho membantunya membuat boneka itu menjadi tas punggung. Malamnya, Yong-mi minum-minum hingga mabuk dengan bonekanya. Tiba-tiba saja, ia melihat Jong-jong dan Yong-gyu bergantikan tangan di sana menggunakan baju kapel. Saat perjalanan pulang, Yong-mi marah pada Jong-jong karena tidak memberitahunya jika mereka telah jadian. Singkat cerita, Yong-mi pergi ke 7th Eleven dan di sana ia berjumpa dengan Jun-ho. Lalu mereka pun pergi ke sebuah taman mawar dan saling memperkenalkan diri masing-masing. Hari-hari berganti dan Yong-mi jatuh cinta kepadanya. Yong-mi pun pergi ke perpustakaan dengan membawakan Jun-ho sebotol minuman. Hanya saja setelah tahu kalau Jun-ho adalah sang pemilik jam pasir, hati Yong-mi seakan menjerit tak kuasa menahan rasa sakit di hatinya. Di satu sisi, ia berhutang budi pada sang pemilik rumah dan menyadari kalau yang dicintai si pemilik rumah ternyata Jun-ho. Dan di sisi yang lain, ia amat mencintai Jun-ho. Akhirnya, Yong-mi memutuskan untuk meninggalkan Jun-ho untuk sementara waktu. Tiba di mana Yong-mi dan teman-temannya merayakan pesta perayaan suksesnya program mereka. Dari situlah, Yong-mi tahu kejadian sebenarnya kalau selama ini ada orang yang memasukkannya ke stasiun radio itu. Dan juga memberikan rumah tinggal tanpa ia harus membayar sewanya. Yang tak lain adalah direktur stasiun radio tempat ia bekerja. Hanya saja sang direktur bukanlah sang daddy long legs. Akan tetapi adiknya lah sang daddy long legs. Dia melakukan semua ini semata-mata hanya untuk membantu adiknya yang sakit. Dan Jun-ho lah orang tersebut sekaligus sang daddy long legs yang sebenarnya. Yong-mi akhirnya tersadar kalau dia tinggal di tempat Jun-ho dan email itu merupakan cerita tentang Jun-ho dengan dirinya. Rupanya, sejak dulu Jun-ho sudah naksir dengan Yong-mi. Tapi yang bersangkutan tidak sadar dengan kehadiran sang pengagum rahasia tersebut. Mengetahui fakta yang sebenarnya, akhirnya Yong-mi memulai kembali hubungannya dengan Jun-ho. Mereka menghabiskan waktu yang tersisa bersama-sama hingga akhirnya sang daddy pun pergi meninggalkan selama-lamanya karena penyakitnya. Yap, dengan begitu film pun tamat. Daddy long legs adalah drama korea romantis garapan sutradara Jong-si-kong dan dibintangi Ha Ji-won, Yong Jun-hoon, Hyun-bin, dan Park Eun-ye. Pesan moral dari film ini, jika kamu mencintai seseorang, cobalah untuk membuka diri karena waktu yang kamu perlukan tidak begitu banyak. Jadi sebelum waktu itu tiba, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sinematografi dalam film ini cukup menarik dari latar tempat yang membuat kita merasa berada dalam situasi yang seperti biasanya. Apalagi aktor utama sangat sempurna untuk peran mereka dan benar-benar memberikan keadilan untuk peran mereka. Aktor utama dengan kepolosannya bisa membunuh gadis manapun dan membuat mereka ingin jatuh cinta. Dan masuk pada penilaian biropor filmen UBR Media memberi rating film Daddy Long Legs 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsanida, bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya